Intro Belum lama ini Lesti Kejora dan Rizki Bilar telah membuat perjanjian peranikah Isi atau poin-poin kesepakatan dalam perjanjian peranikah Lesti Kejora dan Rizki Bilar pun bocor ke publik Hingga netizen dihebohkan dengan isi dari perjanjian peranikah yang dibuat Lesti Kejora dan Rizki Bilar tersebut Salah satu yang menanggapi adalah Feniros Ia pun ikut mengomentari perjanjian peranikah yang dibuat oleh pasangan Lesti Kejora dan Rizki Bilar Bahkan Feniros memberikan beberapa saran terkait poin-poin perjanjian peranikah kepada Lesti Kejora dan Rizki Bilar Menurut Feniros, Lesti Kejora dan Rizki Bilar sebaiknya menambahkan satu poin yang membahas soal perselingkuhan Lebih tepatnya, poin perjanjian tentang perselingkuhan hal ini untuk mengatur kalau saja di tengah jalan terjadi perselingkuhan Perjanjian selingkuhan mana? Tambahkan, tambahkan, kalau, kalau, tutur Feniros Selain dari itu, Feniros pun menyoroti ihwal poin soal bentuk keterbukaan Lesti Kejora dan Rizki Bilar Keduanya disebut harus saling terbuka memberitahukan pin ATM, password handphone hingga password sosial media Ini keterbukaan soal password ATM, ide bagus sih menurut aku Ini juga penting loh, kata Feniros Di samping itu, Feniros pun turut menyoroti poin perjanjian peranikah Lesti Kejora dan Rizki Bilar Yang mengatur soal kewajiban merayakan hari jadi pernikahan setiap bulan Harus merayakan hari jadi setiap bulan Luar biasa, kalau dia 50 tahun berarti kali 12 12 kali kasih kadonya, ucap Feniros Feniros juga menyoroti soal poin Tidak boleh ada guling saat tidur di antara Lesti Kejora dan Rizki Bilar Tidak boleh ada guling di antara mereka Yang gak boleh ya, mungkin pas berantem Apalagi menaruh golok ya, ujar dia Feniros Usai mengetahui isi perjanjian peranikah Lesti Kejora dan Rizki Bilar Tampaknya Feniros terheran-heran Namun demikian, isi perjanjian peranikah sifatnya bebas Disesuaikan dengan kesepakatan pasangan masing-masing Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh